Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hadana lihada wa makunna rinah katiya laula an hadanallah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Pertama mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap saat, setiap waktu tanpa ada hentinya maka syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita ikuti sunahnya dan kita harapkan syafaatun uzmannya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang sangat bermanfaat jika diamalkan dengan judul Doa Sebelum Solat Dua malaikat mendoakan pembaca doa ini agar masuk surga dan selamat neraka itulah judul yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini namun sebelumnya izinkan kami untuk mengingatkan agar saudara-saudaraku terbiasa menyimak dari awal sampai akhir sehingga bisa memahami apa yang kami sampaikan di dalam video ini tanpa adanya kesalahpahaman sangat lebih baik lagi jika Anda berkenan untuk like, komen, share, dan subscribe pada video yang ingin kami sampaikan ini selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang yang berkaitan dengan judul tadi disampaikan oleh Anas bin Malik Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda jadi disini ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang satu menjaga neraka yang namanya malaikat malik kemudian yang satu lagi malaikat bernama malaikat riduan yang bertugas untuk menjaga surga jika seorang hamba mengucapkan doa mohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka maka malaikat penjaga neraka itu mendoakan mendoakan agar orang tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraka begitu tuh surga yang dijaga oleh malaikat riduan jika seorang hamba meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak tiga kali mengucapkannya maka ia pun akan mendoakan kepada Allah agar orang yang meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga itu dimasukkan pula ke dalam surga atas doa malaikat riduan dan surga yang ingin kami sampaikan yaitu tadi yang kami bacakan hadisnya artinya siapa yang meminta surga meminta kepada surga tiga kali maka surga akan berkata kepada Allah ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka tiga kali mengutapkannya maka mereka akan berkata yaitu neraka neraka berkata ya Allah rindungilah dia dari neraka jadi malaikat riduan dan malaikat apa tadi malik serta neraka dan juga surga keduanya akan mendoakan orang yang berdoa seperti itu ketika akan menjalankan sholat lima waktu lantas doanya seperti apa anda bisa memilih yang pertama Allahumma inni as'alukal jannata wa'a'udhubi kaminan nar tiga kali yang artinya yang artinya ya Allah aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka jika anda sebelum sholat ketika sudah berdiri sebelum takbiratul ikhram itu anda luangkan sempatkan untuk berdoa ini agar anda tidak ya tidak dimasukkan neraka dan anda akan dimasukkan ke dalam surga karena neraka dan surga keduanya akan saling mendoakan kepada Allah untuk mengabulkan apa yang diinginkan di dalam doanya yaitu minta dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka itulah doa yang perlu anda baca atau juga dari riwayat yang lain dari hadis riwayat Ahmad Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar wa adkhirni jannata ma'alfa izin wazawijni minal khuril a'in ya sebanyak tiga kali semuanya sebelum setelah itu baru kemudian anda berniat untuk surga bantu insyaallah dengan demikian Allah akan mengabulkan doa-doa anda anda akan selamat dari siksa neraka dan anda dimasukkan ke dalam surga Allahumma amin semoga doa ini bermanfaat kepada saudara-saudaraku dan dapat diamalkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan kehilapan kami mohon maaf yang seterus-terusnya alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh